Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktifitas seperti biasa Jangan lupa saudaraku, apapun rutinitas serta aktivitas dari saudaraku semua Mari kita tetap semangat dalam menjalaninya Saudaraku, di kegiatan hari ini kita akan mengecek kondisi pohon alpokat sigar ya Yang mana sudah kurang lebih satu bulan berlalu Dari pengeratan batang Sekarang kita akan cek kondisi pohonnya seperti apa Yang mana pohonnya di sebelah dari pohon ini Nah, saudaraku kalau kita lihat dari jauh Kondisi fisik pohonnya sudah ada perubahan ya Daunnya sudah agak menua semua Dan di sini juga saudaraku sudah mengeluarkan bunga ya Di kurang lebih satu bulan kita lakukan pengeratan sudah mengeluarkan bunga ya Dan ini bunganya sangat lembut saudaraku Dan di setiap pucuknya ini sudah mengeluarkan bunga Tapi sebelum kita ke bunga ya Ke bunga pohon alpokat sigar ini Kita cek kondisi di bagian luka yang kita kerat ya Seperti apa kondisinya Nah, ini saudaraku Nah, ini kondisinya ya saudaraku seperti ini Ini sudah mulai tumbuh kulit lagi ya Dan ini belum Nantinya ini ya Ini yang akan Serta ini akan menutup ya Dan untuk pohon ini sendiri ya saudaraku Kalau pohon besar Kita tepat cara mengeratnya ya Tidak berbahaya Dan tidak menyebabkan pohon yang stres berlebih ya Nah, bisa dilihat ini Sudah hampir Sudah 70% mau nutup ya saudaraku Tinggal sedikit lagi Wah, ini kondisi pohonnya Masih sangat sehat Sangat subur Ijo royo-royo Dan bunganya ini sangat banyak saudaraku Tuh, bisa dilihat Tuh Jadi hampir setiap percabangannya Sudah mengeluarkan bunga dan bakal bunga Kita lihat lebih dekat lagi bunganya ya saudaraku Nah, ini bunganya Ini bagian bawah ya Bisa dilihat Dan ini Nah, ini juga Wow, ke atas itu Jadi, kondisi pohon besar dan subur ketika berbunga itu akan benar-benar sangat menarik Untuk kita lihat Oke, saudaraku Kita akan cek ke atas sedikit ya Oke, saudaraku Kita lanjut lagi Saya atau kita ini sampai naik saudaraku ya Untuk melihat kondisi bunga-bunga alkohol kita ya Apakah bunganya Kondisinya bagus ya Atau akan mengalami kontokan Dan juga saya melihat ke atas ini Untuk melihat kondisi bunganya Bahwa bunganya ini ternyata benar-benar Sangat lebat di atasnya saudaraku seperti ini Dan ini saya ketinggalnya sekitar Tuh, tinggi Sekitar 4 meter saya ini Dan ke atas masih sekitar ada 2-3 meter saudaraku Dan itu bisa dilihat Bunganya sangat banyak di atas Jadi sudah kurang lebih 1 bulan Sudah mengeluarkan bunga Dan bunganya sangat lebat Luar biasa Kemudian bakal-bakal bunganya pun akan banyak Saudaraku yang bermunculan Itu bakal bunga Dan ini juga Ini bakal bunga juga keluar ini Serta ini Nah Dan disini juga sudah ada yang bakal buah ya Saudaraku Sudah ada yang bakal buah Dan untuk kalau dilihat kondisinya Bunganya sangat bagus Ini mudah-mudahan penyerbukannya Sangat sempurna ya Karena Biasanya di kondisi pohon yang sehat Kondisi pohon yang subur Bunga itu tidak mengalami Terusakan ya Biasanya akan mengalami Penyerbukan dengan sempurna Kalau kita lihat kondisi daunnya Saudaraku Seharusnya sih Kalau dilihat dari kondisi daun Ini belum berbunga ya Karena daunnya begitu Masih sangat hijau royo-royo Sangat mengkilap Tapi faktanya Bunganya sudah sangat Luar biasa Nah Itu Ini Aduh Ngeri saudaraku Anginnya Kenceng benar Kita turun dulu Kita lanjut di bawah lagi Bunganya sangat banyak Untuk ke bawah-bawah Itu Seharusnya kita buang Saudaraku ini Yang mukus-mukus ini Karena bekas kita potong Kucuknya disana ya Karena hampir Menyentuh durian Sentuhnya dengan durian Jadi kita potong Di bagian sana cabangnya Dan ditumbuh Tunas-tunas baru Yang begini banyak Ini Harus kita buangin tugas Saudaraku Ya Sambil kita buang Biar turun Nah ini Memang saatnya dibuang Saudaraku Tuh Sibanya Oke saudaraku Disini kita akan Berbagi pengalaman ya Tentang Pengaratan Pengaratan Nah Untuk melakukan Pengaratan ini Seperti Sebenarnya Adalah sebuah Pilihan Saudaraku Pilihan kita Menentukan Untuk melakukan Pembuahan Nah Tetapi Sebelum kita Melakukan pilihan Atau menentukan Pilihan kita Misalnya dengan Akan melakukan Pengaratan Seperti ini Tetap Lebih baik Lebih bijak Kita mengecek Kondisi pohon Ya saudaraku Kalau memang Pohon kita sehat Pohon kita subur Itu tidak ada Salahnya kita Kerat Untuk Mengarahkan Ke arah Pembungaan Atau Untuk merangsang Pohon alpokat kita Supaya mau Mengeluarkan bunga Dengan cara Mengerat Nah Tetapi ketika Pohon saudaraku Tidak subur Tidak sehat Ataupun Pohon masih kecil Itu Sebaiknya Jangan dilakukan Pengaratan Karena Akan merusak Pertumbuhan Pohon Nah Di samping itu juga Selain Lebih mudah Cara Membungakannya Dengan cara Mengerat Juga Lebih hemat Biaya Saudaraku Seperti itu Oke Saudaraku Terima kasih Buat saudaraku Semua Yang sudah Subscribe Like Serta Dibantu Share Kami Ucapkan Terima kasih Ingat Saudaraku Apapun Rutinitas Serta Aktivitas Dari Saudaraku Semua Mari Kita Tetap Semangat Dalam Menjalaninya Terima Kasih Saudaraku Terima kasih Terima kasih Sampai 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 sub indo by broth3rmax